Menurut Ibnu Ishaq, penduduk Madian adalah kaum Arab yang menempati kota Madian. Salah satu daerah Ma'an berbatasan Syam, berbatasan langsung dengan Hijaz, dekat dengan danau kaum Lut. Penduduk Madian ada setelah penduduk Sodom dalam rentang waktu relatif dekat. Madian adalah kabilah terkenal. Mereka berasal dari Bani Madian bin Madian bin Ibrahim Al-Khalil. Nabi mereka adalah Su'aib bin Mikael bin Yasjun. Penduduk Madian adalah orang-orang kafir yang senang merampok, meneror siapapun yang melintas, dan menyembah aikah, sebuah pohon di dalam hutan dengan semak-semak rindang di sekitarnya. Mereka amat curang dalam berukmu amalat, mengurangi takaran dan timbangan. Meminta lebih namun mengurangi saat memberi. Nabi Su'aib menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah semata yang tiada memiliki sekutu. Melarang mereka melakukan tindakan-tindakan buruk seperti mengurangi hak orang lain, juga meneror orang lain kalau berada dalam perjalanan. Sebagian di antara mereka beriman, namun sebagian besar ingkar, hingga Allah menimpakan siksaan berat pada mereka. Nabi Su'aib mengingatkan mereka, Allah akan mencabut nikmat yang dia berikan kepada mereka di dunia dan siksa pedih di akhirat kelak. Nabi Su'aib menegur mereka dengan keras. Mereka berkata, Wahai Su'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya, engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Quran Surat Uhud Ayat 78 Mereka mengatakan ini sebagai cemohan dan hinaan kepada Nabi Su'aib. Setelah itu, Nabi Su'aib memberikan peringatan. Ia mengatakan, Dan, wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nud, kaum Hud, atau kaum Soleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Dan, mohonlah ampunan kepada Robmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh, Tuhanku maha penyayang, lagi maha pengasih. Quran Surat Uhud Ayat 90 Mereka berkata, Wahai Su'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang, kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Quran Surat Uhud Ayat 91 Para pembesar kaum Madian terus kukuh pada pendiriannya, dan mengancam akan mengusir Nabi Su'aib jika terus memaksa mereka untuk beriman kepada Allah. Selanjutnya, Nabi Su'aib meminta putusan kepada Allah terhadap kaumnya, memohon pertolongan kepadanya untuk menyegerakan siksa yang patut mereka dapatkan. Meski demikian, mereka tetap bersikeras melakukan perbuatan seperti biasa. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Su'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, Sesungguhnya, jika kamu mengikuti Su'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf Ayat 90 Allah berfirman, Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Quran Surat Al-A'raf Ayat 91 Para mufasir menyebutkan kaum Su'aib tertimpa panas hebat. Allah menahan angin tidak berhambus selama tujuh hari. Air ataupun naungan sama sekali tidak berguna bagi mereka, tidak pula memasuki terowongan-terowongan, hingga akhirnya mereka lari meninggalkan tempat menuju dataran luas, lalu mereka dinaungi awan hitam. Mereka pun berkumpul di sana untuk bernaung. Saat semuanya sudah berkumpul, Allah mengirim kobaran api bersamaan dengan awan hitam itu. Bumi mengguncang mereka dengan hebat. Suara menggelegar kemudian datang dari langit, hingga mencabut nyawa mereka dan tubuh mereka bergelimpangan. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati berkelimpangan di dalam renuntuhan mereka. Orang-orang yang mendustakan Su'aib, seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Su'aib itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 91-92 Nabi Su'aib berpaling meninggalkan tempat mereka setelah mereka binasa, seraya mengatakan, Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasehati kamu. Wallahu A'lam, Fiswa.